Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat antepeloper Jumpa kembali bersama channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan Bocoran alur cerita Suami pengganti yang bakalan tayang besok malam Di antepeloper Jam 19.30 Waktu Indonesia bagian barat Yang dimana setelah Mengetahui Saka Jika Ariana pun telah kembali Betapa sangat senang dan bahagia Setelah Berminggu-minggu Tidak ketemu dengan Saka Dan juga benar-benar Memuktikan dihadapan Pak Kusuma dan Mimik Depi Yang dimana dirinya Saka begitu sangat Tulus mencintai Ariana Namun sayangnya Pak Kusuma Ini pun tidak akan pernah Percaya begitu saja Tapi sebelum lanjut ketemu Pembahasan para pen dan Para mama dan juga sahabat Bantu channel ini untuk Klik komen share dan subscribe-nya Dan juga tombol lonceng notifikasinya Agar tunjukannya tidak ketinggalan Untuk berita dari channel ini Karena menurutnya saat ini Saka bisa melakukan berbagai cara Hanya untuk bisa menghancurkan Ariana Sematawaya Pak Kusuma Tidak akan pernah membiarkan Jika Saka Itu pun akan terus-terusan terjadi Karena Pak Kusuma ini Pun begitu sangat menyayangi Dan mencintai Ariana Karena Ariana Adalah putri kesayangan Dari Mimik Depi Dan juga Pak Kusuma Dan terlihat di adegan selanjutnya Yang dimana Pak Kusuma dan juga Mimik Depi Akan terus menyayangi Dan juga merawat untuk Ariana Tapi dibalik itu semua juga Dengan Saka Saka akan berbuat Lebih baik lagi untuk berjuang Agar bisa mendapatkan Ariana Dan dengan sepenuh dan setulus hatinya Karena menurutnya orang Yang saya cintai adalah Setulus-setulus adalah Ariana Jika Hari Ataupun Ariana pun mencoba Untuk melindungi Saka Dari pukulan papihnya Saka pun langsung bergegas Kepada Ariana Membantu Tidak juga dengan Ariana Memang benar-benar membuktikan Bahwa hubungan Rumah tangannya Bersama Saka Ariana pun memang sangat Menyayangi Dan juga bahagia sekali Dengan Saka Karena pada saat ini Ariana Tidak bisa jauh-jauh dari Saka Karena Saka adalah Laki-laki yang terbaik Untuk dirinya Dan suami yang terbaik Dan juga yang sangat baik Dan di adegan selanjutnya Yang dimana terlihat Yang dimana terlihat Saka yang berusaha Dan tetap Berjuang Sampai ke papukun Tidak akan pernah dibiarkan Jika ada satu orang pun Yang bisa Mengusik Ataupun menghancurkan rumah tangga Bersama Saka dan juga Ariana Namun di adegan selanjutnya Namun di adegan selanjutnya Yang dimana terlihat Selin Yang sudah Mau menghancurkan Hubungan Saka Dan juga Ariana Namun semua itu Akan sia-sia Karena disana Terlihat Saka yang begitu Sayang Dan juga bahagia Dengan Ariana Nah bagaimana Menurut kalian Apakah sinetron ini Sangat menegangkan Dan juga menajukan Maka dari itu Para sahabat Jangan lupa Bantu channel ini Untuk klik komentar Dan subscribe-nya Dan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar tujuannya Tidak ketinggalan Untuk berita-berita Dari channel ini Dan jangan lupa lagi Untuk tonton sampai habis Biar ada kesalahpahaman Di antara kita Dan yang terutamanya Jempol-jempol-jempol Channel ini Wassalamualaikum Amit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton